Terima kasih. Dalam rangka halal-halal, sekaligus silaturahim dan menyamakan persepsi berbagai pengalaman bersama-sama dalam koalisi perubahan, sekaligus tantangan ke depan, perjuangan untuk terus bagaimana agar cita-cita kebersamaan kita bisa terwujud dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang adil, makmur untuk semua, di mana kita membutuhkan kesungguhan untuk melaksanakan cita-cita kedua partai. Karena itu saya berterima kasih kepada PKS yang telah hadir di kantor DPP-PKB, tentu kita ingin terus bekerja sama, baik di legislatif maupun di eksekutif, kalau tidak di eksekutif pusat ya di eksekutif daerah. Sebelum eksekutif tentu ada koalisi-koalisi di tingkat pilkada. Insya Allah kita juga akan, ya setuju ya pilkada, nanti kita cari jalan agar kita bisa berkoalisi. Atau kita punya pengalaman banyak berkoalisi bersama PKS. Juga ke depan lima tahun kita ingin ada perubahan-perubahan yang lebih baik dalam sistem ekonomi, politik, dan kehidupan kita menjadi lebih maju lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya cubir PKB dan PKS akan diambil alih oleh Habib Abu Bakar. Terima kasih Pak Presiden, Dr. Mohaimin. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama, kami dari PKS ini berbahagia dalam posisi waktu yang sangat mepet dan mendesak karena padatnya jadwal masih diterima dengan suasana enjoy, indah, paling tidak ada makan-makannya lah ya. Dan pertemuan hari ini adalah bagian daripada menghidupkan nostalgia kerjasama besar kita. 75 hari kita berjuang, ya. Saya lihat Pak Pres kita ini begitu emosional, heroik, cucuran air mata, memikirkan kemenangan, ya. untuk merebut. Dan Alhamdulillah kita bernostalgia kembali dan kita bangkitkan semangat untuk berlanjut, ya. Memikirkan bagaimana kesiapan ke depan membangun NKNR lebih baik lagi. Di antara pembicaraan kita yang paling menarik itu adalah pasca Pilpres ini. Mau kemana kita dan dimana kita dan bagaimana langkah kita. Tapi yang cepat sudah putus adalah kolaborasi Pilkada. Ya, kolaborasi Pilkada. Saya tawarkan PKB kalau ingin mengambil jadi gubernur, kita tawarkan. Tapi terlalu tawadu dia. Jadi mengasih kesempatan kepada PKS. Kita siap. Dan kita akan bekerjasama di banyak daerah. Khusus Jawa Timur, Jawa Tengah, markas-markasnya. Karena PKB kita siap membantu, ya. Dan selanjutnya kita akan coba ke depan membangun kerjasama di parlemen, ya. Dengan undang-undang yang bisa lebih positif, lebih mendidami ke masyarakat lebih baik lagi. Kira-kira enggak jauh sekitar itu saja dialog-dialog kita. Dan yang saya yakin dan percaya silaturrahmi hubungan uhuwa, ya. Uhuwa Islamiyah, uhuwa Watoniyah, uhuwa apa lagi? Basariyah. Basariyah. Dan uhuwa Imkaniyah, ya. Macam-macam terjadi dengan baik. Dan ini saya lihat nostalgia emosionalnya dengan PKB ini semakin hidup. Ya, semakin hidup. Dan saya dengar curhatannya Dr. Mohaimin tadi begitu menarik, ya. Ya, sulit diungkapkan curhatannya, ya. Kalau mau tanya, tanya aja beliau sendiri. Dari saya dan kawan-kawan, ya. Dari kawan-kawan yang datang ini juga ingin menyampaikan, besok kami akan ada halal-halal. Sabtu pagi jam 8. Kita akan mengundang seluruh presiden, wakil presiden dari semua calon. Kita undang seluruh partai, ya. Berharap ada suasana konsoliasi, apa? Rekonsoliasi yang baik, ya. Sehingga ke depan kita berpikir, mari kita kerjasama memikirkan nasib NKRI. 5 tahun ke depan lebih baik lagi. Dari Depok ke Bekasi. Pulangnya lewat tol Andara. PKS-PKB terus berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kalau ada sesuatu. Ini selalu pertama, tiap ada nanya-nanya nih. Karena kita mengawal pula nostalgianya. Tadi kita kawal, Beb. Iya. Izin Gus Baewin dan Abib Abu semua. Saya jajaran tatang dari kompas.com. Ingin menanyakan sejumlah pertanyaan soal pertemuan tadi. Yang pertama, apakah pertemuan tadi juga turut membahas kawan nostalgia koalisi perubahan yang sore hari ini sudah menyatakan dukungan terhadap Prabodan Kibran, yaitu Partai Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Habib, menarik juga kok yang dibahas Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini DKI-nya gimana ini, Habib? Sudah ditawarkan. Sudah ditawarkan juga ke BKB. Nah, ini apakah juga nama yang muncul itu Anies Baswedan atau bukan tadi dalam pembicaraan. Temen. Kemudian yang terakhir itu Gus Muaymin. Ini banyak kebingungan publik ini Gus. Membaca kemarin pertemuan Gus Muaymin dengan Pak Prabowo karena mengatakan kerjasama ingin dilanjutkan tapi di legislatif dan yang lainnya. Nah, di eksekutif itu gimana Gus? Nah, ini sebenarnya PKB ini apakah memang sudah firm, mau mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran atau belum sebenarnya sikapnya Gus? Terima kasih. Oh, itu bukan jubir. Ini harus presiden yang jawab. Silahkan, Pak Evin. Yang lain, lanjut dulu. Iya, silahkan. Izin Gus Muaymin dan Habib Abu. Pertanyaannya mungkin masih berkaitan dengan pertanyaannya dari Gus Tatang. Saya Arief dari shenanuncia.com. Kemarin kan Gus Muaymin belum menjelaskan lebih lanjut dalam kesitanya jawab pas kepertemuan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, mungkin bisa dibocorkan sedikit sebenarnya apa sih yang dibicarakan dengan Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin. Mungkin bisa disebut silaturahim, tapi tentukan dalam suasana politik yang baru saja ditetapkan sebagai presiden terpilih. Dan lalu kemarin juga kan sebutan Gus tuh ingin terus bekerja sama. Istilahnya sinyal tipis-tipis gitu Gus. Nah, mungkin ada penegasan gak sih Gus? Apakah ini juga menandakan bahwa PKP akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran di 2024-2029. Itu mungkin Gus. Terima kasih. Oke, lanjut. Satu lagi ayo. Silahkan, Mbak. Izin Gus, saya Fauzi dari Kantor Berita Antara. Melengkapi saja terkait pilkada tadi, juga diomongkan soal pilkada. Di akar rumput saat ini sedang ada wacana jika seandainya koalisi perubahan ini mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, mereka akan memboikot tiga partai ini di pilkada yang akan datang, tidak akan memilih. Kira-kira tanggapan ini seperti apa? Terima kasih. Izin, kalau misalnya tadi Gus Muhaymin sudah dibombardi pertanyaan oleh rekan-rekan yang lain, saya mau bertanya dengan Habib Abu ini. Nah, ini kan dari koalisi perubahan yang belum bersilaturahmi langsung dengan presiden dan wakil presiden terpilih adalah tinggal PKS ini. Nah, tadi apakah pembicaraan di dalam juga, apakah Gus Muhaymin ini memberikan bocoran mungkin testimoni kemarin bertemu dengan Pak Prabowo ini membahas apa saja, ataukah walaupun Gus Muhaymin belum tegas gitu, ingin mendukung pemerintahan ini, apakah masuk ke kabinet apa enggak, apakah ada ajakan-ajakan ke arah sana gitu, atau mungkin Gus Muhaymin bilang kayak, kalau PKS oke, karena kan kemarin pantunnya juga gitu, kalau ingin berjuang bersama ini bersama PKS gitu, apakah ada ajakan untuk mendukung, ayo mendukung ke pemerintahan Prabowo Gibran gitu, dari Gus Muhaymin ke PKS. Oke, jadi saya jawab yang terakhir dulu ya. PKS mengundang besok halal-halal, itu mungkin muka dema untuk liatah dialog, untuk ngobrol banyak ya. Kita berharap Pak Presiden pemenang bisa berhadir, ya, dan partai-partai yang lain juga berhadir, dan sepaling tidak Soehi Bulebet PKB di sini berhadir, jangan lupa. Jadi kita kumpul saja dulu di PKS esok, di ruang sana yang kecil, tapi mungkin romantis lah ya. Ya, jadi mungkin dari situ nanti kita akan berangkat langkah selanjutnya, ya. Yang jelas bahwa PKST ini, saya sudah katakan, PKST paling siap dengan segala situasi, mau di dalam, mau di luar, mau di dalam, tugaskan keluar dari luar, ditugaskan ke dalam, kita siap. Tidak, tinggal permasalahan suasana dialognya aja nanti, ya. Kita tunggu saja, berapa hari ini moga-moga kalau Pak Probo datang, ya kita juga akan kasih karpet merah, sebagai Presiden pemenang, kita akan sambut, ya, gitu. Ada pun menyangkut masalah pilkada, semua rata-rata menginginkan Anies maju lagi. Ya kalau memang cocok ya why not, silakan saja. Tetapi dari PKS lagi menginginkan, karena Pak Anies sudah 25 persen, suaranya sudah levelnya nasional, jadi kita berharap ada kader dari PKS kebetulan menjadi jawara sedikit dalam kursi, nggak banyak-banyak amat kok. Paling tidak 18 kursi sudah bisa mengantarkan untuk memilih gubernur, sungguh pun nggak bisa berdiri sendiri. Kita minta tolong PKB, nanti mungkin Nasdem, atau yang lain. Selebihnya nanti siapa yang akan terpilih dalam situ situasi nanti di ujung-ujung, ya. Apalagi tadi pertanyaannya. Menyangkut pembicaraan di internal kita. Ada bocoran apa dari Pak Mohaimin? Puan Mohaimin ini bocorannya tidak terlalu banyak, halus-halus saja. Jadi sehingga kita nggak bisa menangkap sebenarnya, ya, bocoran halus. Jadi, cuman saya yakin dan percaya, Pak Mohaimin ini orang demokrat yang sangat kuat dan punya perhatian dalam untuk membangun bangsa ke depan. Pasti dia punya perhatian dan tidak akan baper terus berkelamaan, ya. Kita juga begitu-begitu sudah putus apa semua, next, ya Allah, ke depan. Kita melangkah selanjutnya, ya. Nggak ada, kita belum tahu dengan Nasdem perkembangannya apa. Ya, yang jelas, Nasdem itu, Pak Surya itu senior kita. Paling cantik dalam bermain politik dan matang. Kalau mau cara yang terbaik kita ikuti, ya kita ikuti. Tinggal kita lihat ya, Nasdem. Kita belum dengar bagaimana selanjutnya. Saya rasa cukup ya, ada lagi yang belum terjawab? Ini Pak Pris yang bisa jawab. Silahkan Pak Pris. ya tentu sudah selesai besok akan diadakan acara pembubaran timnas besok pagi belum tahu ini apa itu pembubaran timnas halal lebih halal besok besok timnas kita kan DBB bukan timnas pertanyaan soal pertemuan kemarin saya kira tidak perlu dijawab sudah cedol masih ditanyakan sudah barang jelas 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 terpampang gitu masih ditanyakan lagi itu namanya meragukan sudah jelas beritanya sudah ceto welo-welo ceto welo-welo barang ceto welo-welo masih ditanyakan ya baik terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tutup bareng Gus foto bareng Gus foto bareng Gus foto bareng Gus foto dulu foto dulu foto-foto 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 Terima kasih.